Dengan 2-1 dalam laga away mereka di Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu Sementara Persijep Jepara, Laskar Kalinyamati ini harus mengakui ketangguhan Semen Padang Dengan 3-0 dalam laga away mereka ke Sumatera Barat beberapa hari yang lalu Kita melihat bagaimana seorang Christopher Doig, pemain yang juga baru direkrut di putaran kedua Sudah kembali hadir di posisi line-up dan di lini belakang Seperti biasa tidak perlu dilakukan di lini depan ada Juan Ramirez Selain Gendudoni dan Nurhani juga masih ada Osei Sebastian Pasquist pemain yang juga baru direkrut di awal putaran kedua Dan ini dia babak pertama yang Ganspita Jaya menghadapi Laskar Kalinyamat Persijep Jepara dari Stadion Singapura Bangsa Karawang Nurul Huda tadi, kembali ke Nurul Huda Terusaha melepaskan crossing Nurul Huda, Nurhani yang dituju Berbahaya di katakan penalti Sebuah keputusan berbahaya dan goal Sayang sekali Sebuah proses kerjasama yang sangat apik diakhiri dengan sontekan oleh Alberto Gonsalves Harus diakhiri atau dianulir oleh AW1 Ya kita melihat disini di tayangan ulang Bagaimana tampaknya sebuah back pass Ya Ya kita bisa melihat bagaimana Christopher Doig Pemain belakang juga maju ke depan Untuk mengambil kesempatan mencetak goal melalui proses tendangan bebas pertama bagi Pelita Jaya Ada tiga pemain Pelita Jaya bersiap sedikota penalti Juan Ramirez, Joko Sasongko kali ini berbahaya dan goal Goal Hanya satu kalimat yang pantas untuk pemain nasional Malaysia ini Luar biasa Sebuah goal salto Berubah kedudukan menjadi 1-0 Spektakuler goal oleh Safi Sali Kita melihat bagaimana pemain Yang bisa menjadi salah satu pemain terbaik musim ini Hadir kembali sebagai seorang pemenang bagi Pelita Jaya Kita melihat bagaimana memasuki menit ke 10 Safi Sali Mencetak sebuah goal spektakuler tendangan gunting Sebuah goal yang tidak mudah dicetak oleh seorang pemain Dibuktikan oleh Safi Sali Hanya melalui sentuhan pertamanya di pertandingan ini Kita lihat Bagaimana umpan oleh seorang Joko Sasongko dan Thor Sebuah tendangan gunting Scissor kick oleh Safi Sali Merobek Daung persijak Jepara Dan tentunya memberikan keunggulan Sementara bagi Pelita Jaya Game on tentunya Luar biasa bung Ini adalah merupakan goal yang keempat Bagi Safi Sali dalam 5 pertandingan yang telah dilakukan Dan ini dia Ayah Anda tercinta Yang jauh-jauh datang dari Malaysia Untuk menyaksikan permainan Anak kesayangannya Dan tidak sia-sia Sebuah goal spektakuler Salah satu goal terindah di jarum Indonesia Super League Hadir malam ini oleh Safi Sali Jadi sangat repot Terbahaya Baik sekali Sebuah empat karik dan Oh Sangat disayangkan Peluang yang sangat terbuka Peluang kedua bagi Safi Sali Ya kita melihat bagaimana tadi Seorang Daddy Ini dia babak kedua Melita Jaya Menghadapi persijak Jepara Engel bersani Lepaskan crossing engel bersani Joko Sasongko Masih Joko Sasongko Dan Ya Goal Sebuah pergerakan coming from behind Yang luar biasa diperagakan oleh Joko Sasongko Pemain yang masih berusia 19 tahun ini Berhasil membuat Pelita Jaya Unggul 2-0 Sebuah goal yang sangat pantas Bagi Joko Sasongko Pemain Yang memberikan umpan Atas terciptanya goal pertama Safi Sali Di pertandingan ini Menunjukkan kualitasnya Sebagai pemain masa depan Yang sangat membahayakan Kita melihat bagaimana Joko Sasongko Seorang diri Membuka lini pertahanan persijak Jepara Evaldo pun yang melewatkan Dan melakukan finishing yang sangat manis Mengangkat bola di atas Seorang Danang Viat Moko Begitu cantik goal seorang Joko Sasongko Menunjukkan sebagai pemain yang sudah sangat matang Merubah skor menjadi 2-0 Dan sebuah kemenangan yang pantas Saya pikir dengan selebrasi Boleh unik Iya Nurul Huda Bo Nasiman Juntak Kontrol bola yang tidak cermat tadi Bo Nasiman Juntak Masih jatuh di kaki Nurul Huda Jakro Himan sebuah crossing direct Oleh Jakro Himan berbahaya Alberto Gonsalves Masih belum bagi persijak Sayang sekali Peluang keempat Bagi pemain asal berhasil Alberto Gonsalves Gagal memperkecil Ketinggalan persijak Jepara Iya ini adalah peluang terbaik Yang dihasilkan oleh para pemain persijak Jepara Dan jatuh Kepada penyerang yang paling berbahaya Beto Kita bisa saksikan bagaimana fokus Seorang penjaga gawang IMA DKD Kuardana Untuk menepis Eksekusi seorang Beto Gonsalves Yang sudah sangat dekat Dengan posisi penjaga gawang IMA DKD Kuardana Kita tidak melihat Aksi seorang Egy Melgianca Di pertandingan ini Ya dan wasit Retuslamet Mengakhiri Jalannya pertandingan malam ini Masih tetap unggul Pelita Jaya 2-0 Atas persijak Jepara Melalui gol yang diciptakan oleh Safi Sali Dan juga Joko Sasongko Kami masih akan kembali Tetap di jarum Indonesia Super League Jalannya terakhir Jalannya terakhir Terima kasih.